Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, transisi free trade zone menuju kawasan ekonomi khusus ini selambatnya akan dilakukan dalam waktu 6 bulan ke depan. Menurut dia, secara eksternal telah terjadi penurunan daya saing di kawasan regional. Konsep FTZ sudah ditinggalkan negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan berjalannya perkembangan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Penurunan daya saing ini juga disebabkan adanya dualisme pengelolaan wilayah antara pemerintah kota Batam dengan BP Batam. Nantinya dualisme ini akan menjadi tanggung jawab vertikal antara Dewan Kawasan Nasional dengan Menteri Keuangan. Darmin juga menyinggung mengenai tidak efektifnya FTZ, karena tingginya ledakan jumlah penduduk di kota Batam. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya penyelundupan yang sangat merugikan perekonomian dalam negeri. Tetapi kemudian tidak mau mengakui bahwa kalau suatu kawasan itu dicampur antara pemukiman dan investasi, itu hasilnya akan lain, akan rumit. Sosialisasi ini dihadiri oleh Gubernur Kepri, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, anggota DPRD Kepri, serta pejabat lainnya. Dari Batam, Alpisari MNC Media memberitakan.